ah ini ada tips baru guys ya kan yang jarang lu denger nih selalu ikanmu bagus tiap malam ngobrol giveaway lagi nih guys dari duetato ada giveaway menarik buat kalian kalau kita sudah mencapai 10.000 subscriber diantaranya ada duetato akan ngasih 3 lampu tinggi yang kedua ada cv aquarium 88 akan ngasih satu baby golden red dan yang ketiga ada rosandi arwana akan ngasih satu baby super red dan yang keempat ada fish and furious akan ngasih baby pari motoru yang kelima ada 88 red gallery akan ngasih disini super red 40 cm dan yang keenam ada javaref disini javaref akan ngasih lampu tanning diurutan ketujuh ada red formosus aquatic disini rfa akan ngasih satu baby super red sepauk dan yang kedelapan ada aliyong red arwana disini koaliyong akan ngasih super red 40 cm yang kesembilan ada eric setiadi arwana yang biasa disebut esa akan ngasih baby super red dan yang terakhir ada golden red serang golden red serang ini akan ngasih 3 baby golden red terima kasih atas dukungan ya guys ya jangan capek tetap terus dukung kami agar giveaway ini bisa kami realisasikan dan channel kami bisa mencapai 10.000 subscriber berikutnya oke ya oke kali ini kita main lagi ke tempat hobi ish iya ish ya asik konten lagi kita konten lagi kita main ke tempat temen kita daerahnya rumahnya deket-deket sama kita ternyata ikannya luar biasa juga kenapa luar biasa nya sadis-sadis ikan wih sadis jadi ini salah satu hobi yang udah lama juga katanya sebelum pandemi eh sebelum pandemi udah main ikan tapi gilanya pas pandemi gak bisa kemana-mana kali dia gak bisa kemana-mana jadi dia ngumpulin ikan ikannya pun bukan ikan biasa segelas kita kasih lihat nih guys come on guys dari satu tank pertamanya aja lu bisa bayangin ikannya gak ada yang biasa ikannya gitu gitu nah kita mulai dari ini RTC itu tuh RTC SB cuma warnanya kok beda ya Ming ya iya dia begini ya beda-beda lah ya warnanya RTC SB ada itu apa itu namanya tuh Pibas Pibas SB SB lagi itu yang matanya mau keluar apa tuh Ming mana oh ini ini RFF RFF nya warnanya beda ya pink ya iya nanti kita tanya ya kenapa dia bisa begitu ya nah ini apa nih nah ayo gigi Dracula apa ya gigi Dracula ayo gak tau lah kita tanya orangnya kita tanya orangnya ya dan di bawah juga nih ikannya eh SB semua nih guys lu lihat tuh caveatnya SB SB King lagi SB King caveatnya Oscar juga tuh yang lucu Oscarnya ya kecil-kecil begitu tapi buntet-buntet ya dia gak bisa gede emang ya eh bisa gede tapi buntet tetep oh udah lah dari lama kita panggil orang aja ya kok kosam wih deh luar biasa halo halo apa kabar halo apa kabar izin pake ini kok baik-baik ini kita langsung ketemuin aja nih sama yang punya ini ini kosam udah berapa lama kok main ikan-ikan predator begini kok eh sejak pandemi lah 2 tahunan lah 2 tahunan 2 tahunan sebelumnya pernah piara ikan gak pernah waktu kecil oh waktu kecil ikan predator juga apa gak campur-campur campur-campur lah oh apa aja juga pokoknya apa juga piara udah maksudnya emang hobi ikan ya iya hobi ikan hobi penyara aja ya hobi penyara aja ya nah berarti yang di tank ini semua nih berawal dari pandemi nih kok iya semua nih ikan semua pandemi ya dari size berapa kok semua kecil-kecil sih kecil semua kayak ini ini dari size 10 cm lah ya RTC dari 10 cm iya Vita juga sekurang lebih Vitatus ini namanya Vitatus Vitatus ya sekitar 15 lah 15 Odopek juga kecil tapi ini memang slow banget ya emang gak bisa gede kan iya lama ini udah pada maksanya seluruh jika belum Vitatus bisa gede sekali Vitatus kan katanya bisa oh ini udah berapa tahun pengennya setahunan lah Odopek lama banget ini ini setahun lebih ada oh ini setahun lebih gak gede-gede segini kok iya katanya maksasnya paling 35 katanya oh iya udah hampir maksas ya iya makanya iya makanya katanya sih gitu pibasnya juga udah setahunan ada setahunan ini udah ini ikan rizkan juga katanya pibas kalau SB ya kok ya iya makan kebanyakan terbalik iya betul oh baru-baru itu ada pibas warna hitam begitu iya iya kenapa itu ya kayaknya abis dibully makanya tuh ada yang lecet-lecet tuh oh tadinya ada 4 ekor oh jadi dia dua gak survive tadi warnanya gak begitu enggak tadinya ya cerah aja oh dia kalau takut begitu kalau ini berubah warna ya iya 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 warnanya hitam ih mantep nih ikannya nah ini kalau dilihat kok dari ikan-ikan di sini kelihatan kan warnanya beda-beda nih iya kenapa kok emang jenis warnanya dia beda atau kenapa kalau misalnya sih karena memang paparan matahari ya ini setiap pagi kan kan harap timur iya jadi setiap pagi tuh kena matahari lah 4 jam oh karena ini tank ini bukan ikan ini doang ini udah yang hebat kan udah ikan yang seri kelima lah iya lah oh sebelum ini ada ikan apa mau di sini juga bagus terus ya kayak arowana di kecil pun saya piara dari 18-20 cm sampai 30-an saya pinang ke dalam gitu oh jadi ikannya semua sehat-sehat sih oh karena mataharinya iya karena mataharinya selama saya piara ikan di sini matahari tuh so far belum ada yang sakit tapi perubahan cuaca kalau hujan segalanya itu kan kalau bilang terbuka nih kok air hujan masuk nih kayaknya ya kena dikit kena dikit tapi makanya saya bingung makanya itulah lah maksudnya alam ya maksudnya ya itu karena matahari malah sehat oh walaupun mau cuacanya hujan panas iya malah tetep sehat malah ikannya di dalam bisa sakit gitu loh kalau perubahan cuaca bisa sakit oh di dalam ada ikan lagi ada kita ke dalam guys langsung kita lihat ikannya nih oh ternyata bukan cuman predator-predatoran guys arowana juga banyak iya iya arowana juga lihat nih nah ini arwananya kalau nggak salah nih kok ya ada yang pernah juara waktu itu ya ini ini ya cuma dengan trofanya oh yang dapet piala ini ya iya oh mantep nih berarti ikan yang ada di sini juga bukan ikan kaleng-kaleng nih ya iya iya ikan-ikan juara juga gak sih yang ada di sini guys ini sih hobi-hobi iseng aja hobi iseng tapi bisa juara ya iya ini pialanya nih oh yang ini nih wah mantep ini dia pialanya dirawat loh harapan tiga iya pialanya mengkilap masih hahaha iya gitu lah mantep guys sebenarnya iseng aja sih hobi iseng aja sih oh piara komteng ternyata pas udah piara setengah tahun ih kok lumayan ya iya tapi hebat tiba-tiba dari 20 cm sepilih anatominya nggak lari nggak lari ya nggak lari berupa jauh ya ada tipsnya nggak kok kenapa bisa begitu malah lebih cenderungnya anatominya lebih malah jadi oke lebih bagus ya karena mungkin tanknya nanti iletik nanti iletik saya deh oh boleh 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 selainnya ada tank gedenya itu mungkin karena tanknya besar ya jadi dia ya makin oke kali bodinya ya kalau kasih makannya gimana pak kalau masih kecil kan sehari dua kali tapi sejak nyentuh 30 cm-an saya kasih sehari sekali aja sih oh sehari sekali aja oh berarti nggak ada perlakuan khusus ya maksudnya biar jadi lebih bagus gitu kasih apa atau gimana gitu nggak ada satu sih kalau misalnya mau lebih bagus sering-sing aja aja ngobrol oh so ya ini tips nih nah ini ada tips baru guys ya kan yang jarang lu denger nih kalau ikanmu bagus tiap malem ngobrol diajak ngobrol iya kalau lu ada handphone nggak kepake kasih dia nggak udah lu bisa WA bisa ngobrol nggak lah maksudnya intinya mungkin ini kan makhluk hidup juga gitu ya dia juga punya jiwa juga sama kayak kita kalau diajak ngobrol mungkin dia juga ya secara batin bisa nyambung lah connect ya kita ajak-ajak ini ya maksudnya sih iya ada interaksinya lah ya interaksinya lah sama kita diajak main lah ya iya maksudnya begitu wah mantep nah ini lumayan mencolok mata nih kok iya iya nih lumayan menarik perhatian nih kok ini size berapa kok ini sekarang udah 45 up lah pasti 45 ya ini dari itu juga dari anakan juga ini ini doang saya beli tuh yang single tank aja ini saya beli oh ini beli langsung single tank iya ini saya beli size nya 37 lah oh berarti udah lama juga dong iya udah udah oh berarti bikin sedikit spesial nih iya ini aja sih saya beli sendiri di depan gue belikan nih pantai ke semok ini asing pantai ke semok jadi pada saat saya PR-PR di konten udah pernah besar-besar karena ini terus ah pengen lah coba B1 yang memang udah udah kelihatan langsung ada bakat kelihatan ya 37 cm yang saya beli waktu itu ini dia dong ini single tank tapi oke ya bentuknya ya ya lumayan lah nah oke kita bergeser dulu dikit nih kok iya iya oke disini ada cincu cincu nah cincu ini udah berapa lama kok cincu biara kok kayak gede gini 2 tahun ini dari pas awal pandemi saya beli kecil oh beli dari size berapa kecil lah sekitar 10 cm kali ya wow iya iya gila ini sih udah size udah mark size kali segini ya saya rasa iya tapi kan belum indukan ya kalau indukannya makin gede lagi iya iya oh kalau dia kawin lebih gede indukannya makin gede indukannya saya lihat ini kan gue lantok series punya iya ini galak juga nih ikannya nih iya iya bagus sih sini main rohan ya dia suka flaring gitu loh saya sukanya gitu flaring iya ngikutin ya iya gitu makanya serunya disitu dia ya sering-sering ajak main aja makasih gila iya 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 interaksi lah sama ikan kita ya interaksi lah kita sama ikan dia ajak ngobrol lah ya ada tips baru tuh guys ngobrol nah ini mencolok mata nih kok nah tank yang luar biasa kok gede banget loh iya ini berapa meter kok tanknya kok 3,5 x 1 x 90 3,5 meter iya ke dalemnya 1 meter 1 meter ke atasnya 90 90 wow airnya isinya berapa? air sekitar 80 lah oh airnya 80 cm iya gede banget loh ini loh ini pakai kaca 8 plus 8 laminate tempered oh kacanya 8 plus 8 laminate iya kuat ya 8 plus 8 iya 3,5 meter ya iya ya bener-bener kuat tapi sini udah lama sih ya tapi udah sekian lama kan udah lama udah udah bersih lah juga iya setahun lebih dikit lah gila ikannya banyak begini nggak kelihatan padet gitu nggak kelihatan sumpek ya ini ikan ada berapa kok arwananya nih super ratenya 9 nggak masalah ya 10 10 ya super ratenya 9 silver 1 ya 10 arwana di dalam sini nggak kelihatan sumpek guys arwananya gede-gede lagi iya arwannya juga tadi lebih tadi belasan kan ada yang saya keluar-keluarin itu kan oh saya lihat ada potensi saya keluar-keluarin ini dicolok guys lu perhatikan dengan ini guys iya tuh masa ikan kayak begitu ditaruh di kom tank gawat juga single tank di rapi dun makanya ini baru disiapin gitu oh lagi disiapin iya lagi disiapin wah luar biasa guys tank segini gede taruh ikan kayak gini enak ya ngeliatnya ya santai oh ada piraiba juga ya iya piraiba ada piraiba juga oh banyak ternyata bukan bukan arwana doang ada darts datan juga ada berapa tuh dartsnya tuh ini oscar kan iya oscar selayar oh selayar ini juga udah gede banget kok ya oscar ya iya itu sama dari baby juga itu oh dari baby iya oh berarti dari pandemi nih iya memang itu dari awan 3 tahun kurang lebih nih ya iya saya 2 tahun yang lebih lah 2 tahun lebih lah ya nah ini kalau konteng begini makannya apa kok ee udang iya kadang sesekali ee apa namanya teri ya teri oh teri yang kecil ya kan teri kecil ya teri mati gitu iya bekuk bukan mati bekuk ya kita beli di pasar gitu kan oh merangke merangke iya jadi saya sekaya beli tuh kayak udang saya sekaya beli misalkan 10 kg teri 5 kg berstok di freezer gitu oh berarti di sini tank ini makan udang semua nih kok iya udang semua iya oh ini ikan yang kecil sekali beda kayak beda partai kali ini iya ini ikan pertama yang saya bilang itu oh ini agama yang pertama yang ini iya waktu beli kecil dia udah merah makanya agak lumayan eh yang saya bilang itu ee kita jarang ngeliatin nggak jadi dia ngambek dia loncat oh oh jadi ngomong seperti itu punya pengalaman pribadi pengalaman ini waktu itu saya sempat 2 bulan itu saya sibuk banget saya nggak pernah lihatin ini ikan oh dicuekin jadi ngurus keeper aja oh eh dia loncat sampai 4 kali sisinya hilang 6 waktu itu udah udah tumbuh kok terus gosong nggak udah tumbuh terus oh jadi kayak stress begitu ya iya karena di sini ya biasalah senggol-senggol kan copot lagi gitu oh ini lihat ikan gede gede bener ini kan padahal waktu itu di sini dia yang paling kecil ini ini yang udah 18 cm oh ini paling kecil nih paling kecil waktu belinya 18 cm lihat badannya yang lain itu 22 cm nggak masalah ini 18 cm paling kecil dia waktu itu ini udah pernah ditanding belum? enggak sih paling kasih lampu aja lampu view aja ya lampu view aja ya oh iya lihat ikan paling gede mantep ya bodinya karena dia makannya paling 100 cm ya iya kayaknya dia alfanya kali ya soalnya paling mulus ya kelihatannya sih ya teritorialnya kayaknya setengah kesini nih iya setengahnya dia yang ngambil iya iya dia yang ngambil makanya paling egois nih paling mulusnya mantep guys ikannya tiga setengah meter kita geser lagi guys ada apa nih wah ini mah kayaknya pelengkap nih iya atau ada request kali ini mah ya iya tank request lah ya ya ini masih anget ini oh masih anget? baru jadi oh ini baru jadi? baru jadi seminggu oh ini baru seminggu jadi nih ini 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 hasil terakhir saya lah udah lah ini bikin sendiri juga kok tanknya kok tanknya pesen tapi polosan aja terus ini saya bikin sendiri saya setting semuanya sendiri oh iya jadi setting pipa sendiri? semua sendiri ya stiker pasang sendiri semua oh jamur juga sendiri itu bikin jamur kok iya jamurnya beli jamurnya aja tapi ntar semua pipa semua saya setting sendiri oh jamur udah ada yang beli jadi kayak gitu ya ada beli tokpet ada iya mau yang apa misalkan size nya ada ini ini ACP ACP itu apa fiber ini? eee aluminium composite oh jadi dia kena air gak bakalan oh gak bakalan tropos tapi ya gak bakalan tropos ACP iya iya melamin kayak melamin gitu lah ya iya ini semua saya setting sendiri oh ini ini filtrasi nya nih iya saya setting sendiri iya rapi ya filtrasi nya rapi bener dia kok masih terlalu full ya? iya gak usah lah yang penting hitungannya cukup hitungannya cukup aja iya tapi segini udah cukup udah bersih ini cakep ya iya enak ya boleh juga kayaknya ya apaan? ikan koki hobi aja sih iya hah? iya karena dulu awalnya pandemi memang koki dulu sama discus terus habis itu pas beranjak ke predator semua saya warisin ke temen iya ke saudara biasanya kalo udah hobi predator gini gini udah gak mau ya? tinggalin kurang seru kali ya? iya eh gak tau kenapa balik lagi pengen punya aja iya pengen punya aja sih jadi semua jenis ikan disini ada nih dari predator iya kan lohan awana tapi ini adem juga sih jujur sih adem juga sih iya iya ada yang rusuh ada yang slow iya kan ada kontor radis juga bersih banget? eee boleh dibersihin? iya kadang-kadang sesekali saya kasihinnya sih wafemaker ya tapi jangan-jangan 24 jam ya karena ini koki ya gak boleh kalo memang ada kotor gini saya pencetnya sebentar limas 10 menit saya matiin lagi udah oh asal buat tiup aja ya? iya asal buat iya dorong kesana aja kompanya pake berapa ribu kok? ini 9 ribu 9 ribu? iya oh cukup ya? yang megapeng 15 ribu mantep ya bocah juga sih ngeliat mantep guys iya next kok pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kontes kedepan ada ikut lagi atau gak? eee ada target khusus ya? enggak, saya jujur saya penghobis saya gak ada target khusus oh berarti pure hobis hobis ya tapi kalo emang layak untuk ikut, ikut iya iya saya gak pernah maksain ikan jadi pada saat memang saya liat dia memang mendekati waktunya mendekati waktunya saya nanya dulu kamu mau kontes ikut gak? kalo dia bilang bener-bener nanya ke ikannya nih? kalau dia nganggup saya saya aduh jadi gue kayak lagi dibohongin tapi gue gak tau nih dia nganggup makasih siap kok ada pengguna pokoknya kita tanya aja oh dia responnya bagus? dia responnya bagus tuh hari dia bagus ya udah berangkat gitu aja nah ini baru hobis-hobis yang luar biasa guys ikannya juga kalo kita liat dari tadi semua tank yang ada disini semua tertata rapi bersih luar biasa ini ya gila yang mantep oke thank you kok thank you sama-sama sekian konten kita sampai disini guys tetep jangan lupa dukung kita dengan cara like komen subscribe rc ke temen-temen biar kita tetap semangat bikin konten selanjutnya gas